Assalamualaikum pemirsa hari ini saya akan membuat tutorial kolak singkong selamat menyaksikan untuk membuat kolak singkong mudah kok bahan-bahannya juga mudah kita temukan saya menggunakan antara lain singkong secukupnya kupas cuci bersih kemudian gula pasir sesuai selera kita gula aren secukupnya santan kental ini saya beli di pasar seterima ribu rupiah dan ada vanil di bubuk ya pemirsa karena saya tidak menemukan pandan dan air secukupnya serta sejumlah garam lupa tadi saya masukkan langkah pertama kita potong-potong singkongnya seperti ini jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil ya karena kalau terlalu kecil nanti kita harus hancur dia singkong ini salah satu sumber kerbohidrat belum banyak disukai orang 98% kandungan singkong itu kerbohidrat sisanya baru protein dan juga lemah singkong ini ternyata banyak memiliki menafak pemirsa untuk kesehatan kita diantaranya tinggi serat sehingga baik ya untuk menurunkan berat badan tapi kalau mau menurunkan berat badan jangan dikola cukup menurunkan saja selain itu singkong juga mempunyai manfaat menegak kanker kemudian baik untuk mata kita ya karena kaya akan kita menang membantu mengobati rematik meningkatkan energi dan meningkatkan fungsi daripada otak dan salah kita demikianlah manfaat dari singkong setelah itu kita iris-iris gula arennya seperti ini pemirsa ya supaya nanti mudah larut ketika kita merebus dengan kolak singkongnya saya menggunakan sesukupnya saja seperti ini langkah selanjutnya siapkan panci untuk merebus singkong tuang air sampai singkongnya terendam lalu hidupkan kompor ini saya kasih tip ya pemirsa ketika merebus singkong sebaiknya jangan menutup panci supaya uap yang mengandung gat beracun itu keluar ini singkong sudah mendidih pemirsa ya kalau ada apa namanya nih buhi-bihi di atasnya itu silahkan dibuang saja ya kalau saya biasanya seperti itu ini singkongnya sudah mendidih masukkan santan kental aduk belak-balik ya supaya matangnya merata jika sudah mendidih masukkan bahan yang kedua yaitu gula aren kalau kurang air kita bisa tambahkan air sedikit selanjutnya kita masukkan gula aren pemirsa kita aduk-aduk terus sampai gulanya tercampurkan aduk terus setelah itu kita masukkan gula pasir secukupnya sambil cicip juga ya kalau rasanya kurang manis bisa ditambahkan lagi gulanya selanjutnya masukkan sedikit garam lalu aduk kembali dan terakhir masukkan vanille aduk terus dan jika sudah matang bisa matikan dan tadaa kolak singkongnya sudah jadi terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like komen and share dan share Terima kasih.